Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal, berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Dahulu kala di Irak, terdapat komunitas Yahudi terbesar di Timur Tengah setelah Palestina Jumlah mereka sekitar 120 ribu orang Dan mereka sudah berada di Irak sejak 2500 tahun yang lalu Di luar mereka, sebanyak 5000 orang Yahudi dari berbagai daerah Juga akan datang untuk menziarahi sebuah makam dan merayakan tradisi pascah setiap tahunnya Lalu makam siapakah yang dimaksud? Terletak di dekat Najaf, sekitar 130 km dari kota Baghdad Itu adalah makam Nabi Zaheskiel, nabinya orang-orang Yahudi Namun setelah pendirian negara Israel tahun 1948 Dalam kurun waktu tahun 1951 hingga 1952 Orang-orang Yahudi Irak beremigrasi dalam sebuah operasi rahasia yang direkayasa oleh Israel Operasi pemindahan orang-orang Yahudi ke tanah yang dijanjikan, yakni Israel Mengakhiri kehadiran 2500 tahun orang Yahudi di tanah Babylonia, nama kuno Irak Operasi tersebut dinamai Operasi Ezra dan Nehemiah Menurut keyakinan orang Yahudi, Yehezkelah yang telah membawa mereka ke Irak dalam sebuah pelarian Kini orang-orang Yahudi Irak telah pergi lagi ke tempat pelarian yang baru, yaitu Israel Siapakah Yehezkelah dalam Islam? Sampai hari ini, identitas Yehezkelah di dalam Islam masih menjadi perdebatan Aisha Hidayatullah, seorang profesor studi Islam dari Universitas San Francisco Amerika Serikat Dalam buku Encyclopedia of Islam mengatakan bahwa Yehezkelah adalah salah seorang nabi di dalam Islam Dan di dalam Islam dia disebut dengan nama Zul Kifli Nama Zul Kifli disebutkan sebanyak dua kali dalam Al-Quran Dan ingatlah kan Ismail, Ilyasa, dan Zul Kifli Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik Quran Surat Sat ayat 48 Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zul Kifli Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar Quran Surat Al-Ambiyah ayat 85 Selanjutnya kita akan melihat perspektif dari sudut pandang At-Tobari, sejarawan Islam klasik At-Tobari memiliki nama lengkap Abu Jafar Muhammad bin Jaril At-Tobari Dia dilahirkan pada tahun 839 di Abadistan, sekarang Iran Dan meninggal pada tahun 923 di Baghdad, Irak At-Tobari seringkali disebut sebagai sejarawan Islam Namun sesungguhnya, di luar itu dia juga seorang ahli tafsir Al-Quran Bahkan, meskipun sekarang sudah tidak ada pengikutnya lagi Dia juga pernah dijadikan imam mazhab dalam Islam Terkait identitas Yehaskiel, At-Tobari mempunyai pendapat lain At-Tobari memang membenarkan bahwa yang dimaksud Zul Kifli dalam ayat di atas adalah seorang nabi Tapi dia merupakan orang yang berbeda dengan Yehaskiel Kisah tersendiri tentang Yehaskiel dalam versi At-Tobari akan diceritakan kemudian Menurut At-Tobari, Zul Kifli adalah putra dari nabi Ayub Waktu itu dikisahkan, menjelang kematiannya saat dia berusia 93 tahun Ayub menunjuk hamwal putranya untuk menjadi pewarisnya Namun setelah Ayub meninggal, Allah SWT menunjuk putra Ayub lainnya yang bernama Biser untuk menjadi seorang nabi Dialah yang kemudian disebut dengan nama Zul Kifli oleh Allah SWT Zul Kifli kemudian diperintahkan olehnya untuk mendakwahkan tentang ketauhitan Zul Kifli tinggal sepanjang hidupnya di Syria dan dia meninggal pada usia 75 tahun Sebelum meninggal, Zul Kifli menunjuk putranya Abdan untuk menjadi pewarisnya Yehezqiel menurut At-Tobari Dalam tarikh Al-Rasul wa'al-Mulk At-Tobari mengatakan bahwa Yehezqiel adalah serang nabi dari keturunan bangsa Israel Kisah tentang Yehezqiel merupakan salah satu kisah yang disebutkan dalam Al-Quran Namun siapa nama tokohnya tidak disebutkan Berikut ini adalah ayat yang dimaksud Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati Maka Allah berfirman kepada mereka Matilah kamu Kemudian Allah menghidupkan mereka Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur Quran Surat Al-Baqarah ayat 243 Menurut At-Tobari, semua ulama terdahulu, sahabat nabi dan beberapa generasi setelahnya Sepakat bahwa Yehezqiel adalah salah satu wali di antara wali-wali lainnya Yang bertanggung jawab terhadap bangsa Israel Nama lengkapnya adalah Yehezqiel bin Buzi Dan dia adalah orang yang biasa disebut Ibnu Al-Ajuz Atau anak dari seorang wanita tua Diriwayatkan oleh Ibnu Ishak Yehezqiel bin Buzi dinamai Ibnu Al-Ajuz Karena ibunya meminta kepada Allah SWT Seorang anak laki-laki meskipun dia sudah tua dan mandul Kemudian Allah memberikannya kepadanya Untuk alasan itulah dia disebut putra wanita tua Dialah yang mendoakan orang-orang yang disebutkan Allah Dalam kitab suci kepada Muhammad SAW Sebagaimana itu telah sampai kepada kita Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka Sedang mereka berribu-ribu jumlahnya karena takut mati Sementara itu di dalam dunia Islam Umumnya orang-orang hanya mengetahui bahwa Nabi Isa AS saja Yang memiliki mu'zizat untuk dapat menghidupkan orang mati Namun menurut At-Tobari Mengacu kepada surat Al-Baqarah ayat 243 Dan riwayat-riwayat dari para ulama terdahulu Sahabat Nabi dan beberapa generasi setelahnya Ternyata ada Nabi lainnya yang memiliki mu'zizat menghidupkan orang mati Dialah Nabi Yehezqiel Atau dalam pelafalan bahasa Arab disebut Hezqiel Berikut ini adalah riwayat yang dimaksud Direwatkan oleh Wahab bin Munabbi Kemalangan menimpa beberapa orang Israel Disebabkan adanya bencana pada waktu itu Mereka mengeluh tentang apa yang terjadi kepada mereka Apakah kami akan dimatikan? Kami ingin beristirahat dari apa yang kami alami sekarang Allah berfirman kepada Yehezqiel Umatmu mengeluhkan kemalangan Menyatakan bahwa mereka ingin mati dan beristirahat Tetapi apa yang tersisa bagi mereka dalam kematian? Apakah mereka berpikir bahwa aku tidak dapat membangkitkan mereka setelah kematian? Jadi berangkatlah ke dataran yang luas itu Karena disana ada 4.000 Mereka adalah orang-orang yang dikisahkan oleh Allah Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati Bangkitlah dan kabarkan kepada mereka Sekarang tulang belulang mereka sudah berserakan Burung-burung dan binatang pemangsa telah mencerai berekan mereka Namun Yehezqiel menyeru mereka berkata Wahai tulang belulang yang berserakan Allah memerintahkanmu untuk menyatu kembali Dan tulang belulang dari masing-masing orang menyatu kembali Kemudian Yehezqiel menyeru untuk kedua kalinya Mengatakan Wahai tulang belulang Allah memerintahkanmu untuk dibalu daging Mereka kemudian ditutupi oleh daging Dan setelah daging oleh kulit Dan menjadi tubuh Yehezqiel menyeru untuk ketiga kalinya Mengatakan Wahai engkau roh Allah memerintahkanmu untuk kembali ke tubuhmu Roh mereka hadir atas izin Allah Dan mereka memujinya dengan serentak Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fati Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!